Halo teman-teman Superuser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install WordPress di VPS dengan menggunakan software manajemen server dari Pass.id. Pass.id ini adalah perusahaan penyedia hosting dan server. Nah Pass.id menyediakan software manajemen server. Dengan software manajemen server ini kita bisa manage server langsung dari dashboard ini tanpa mengakses pakai SSH remote secara langsung ke server. Untuk pembuatan akunnya, akses saja dash.pass.id, lalu create new account. Isiannya cukup full name, email address, phone number, dan password. Lalu create account dan langsung bisa digunakan. Nah akun yang baru dibuat itu defaultnya adalah free, versi free-nya. Kita bisa cek di profile-nya, settings, billing. Nah ini pakai versi free. Yang berbayarnya ada basic, pro, dan enterprise. Kalau basic maksimum 2 server yang bisa kita kelola atau VPS. Kemudian untuk yang mau kelola banyak server, pakai yang pro, unlimited server. Dengan biaya Rp89.000 per bulan. Oke. Sekarang kita ke server. Kita mau menghubungkan server, connect a new server. Di sebelah kanan ini ada informasi, requirement-nya, perseratannya apa saja. Kita butuh VPS. VPS. Kemudian VPS-nya sudah jadi dulu. Jadi kita sudah siapkan VPS terlebih dahulu. VPS-nya harus pakai Ubuntu. Ubuntu server. Mendukung versi 18.04, 20.04, dan 21.04. Di sini kita memakai VPS Ubuntu 20.04. VPS. Pass.id tidak bekerja dengan, tidak mendukung NAT VPN dan VPS yang berjalan di atas platform OpenVSET. Jadi pakai yang KVM. Kemudian traffic yang harus diizinkan di firewall. Kalau ada firewall-nya secara default aktif, buka nomor port dan protokol ini. Nah, setelah itu siap. VPS-nya ready. Sekarang kita pilih mau pakai web server yang mana, engine X atau apa saja. Diberikan pilihan. Di sini memilih engine X. Kemudian beri server name-nya, label-nya. Misalnya Ubuntu. Lalu masukkan IP server. Oke. Create. Create. Kita tunggu. Oke. Nah, sekarang. Pass.id ini mau melakukan instalasi ke server. Nah, koneksinya. Memakai SSH. Jadi, server-nya harus bisa di remote SSH pakai password. Sini username-nya. Password-nya. Port-nya masih pakai default. Karena Ubuntu server-nya ini masih fresh. Jadi, syaratnya itu juga VPS yang disiapkan adalah yang masih kosong. Belum terinstall aplikasi server sama sekali. Lalu, klik start the installation. Nah, ini sukses terhubung ke server. Kita tunggu. Nah, ini sedang dalam proses instalasi. Kira-kira membutuhkan waktu 5 paling lama 10 menit. Ini tergantung lokasi dan spesifikasi server-nya seperti apa. Nah, kalau status server-nya sudah berubah menjadi connected. Berarti ini sudah selesai terinstall. Sekarang kita klik nama server-nya. Nah, ini yang tampil default-nya. Sebelah kiri ada menu-menu. Kita cek. Di sini tampil nama server, IP, agent version dari pass ID. Kemudian informasi resource-nya. Kalau kita buka di health, ini juga sama, resource server. Nah, kita mau install WordPress, kita buka di web application. Lalu, deploy new web app. Nah, pilih platform dulu. Ini mendukung Laravel, WordPress, dan custom web app. Yang berbasis PHP. Lalu, pilih WordPress. Continue. Kemudian beri nama aplikasi. Application name. Nama database. Setelah itu, continue. Oke, summary-nya. Platform-nya pakai WordPress. General configuration-nya. Lalu, basic setting and stack-nya. Web server-nya. Pakai engine X. Ini dokumen root-nya. Lokasi folder web. Kemudian database connection-nya. Setelah itu, kita deploy. Klik deploy. Klik deploy lagi. Oke. Kita tunggu. Ini tidak sampai satu menit kalau yang ini. Ini menyiapkan WordPress installernya. Yang mau dipasang versi 591. Oke. Ini sudah terpasang. Setelah deploy web app. Kita buka. Kita buka. Klik action. Kita view. Nah, ini summary-nya. Lalu, di domain manager. Nah, kita mau menghubungkan domain ke blog ini. Web application ini. Nah, domain yang mau digunakan itu. Di sini pakai cloudflare sebagai DNS managernya. Ini sudah memasang IP server-nya. Pasang buat record. IP server dan alias untuk BWW-nya. Proxy status-nya ini sedang aktif. Lalu, SSL-nya kita mau pakai cloudflare punya. Di sini, pakai flexible. Kita kembali ke dash. Oke. Add new domain. Masukkan nama domain-nya. Lalu, centang enable www-nya kalau ada mau aktifkan WBB. Setelah itu, add domain. Create. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Nah, di sini SSL status-nya. Lihat. Karena itu, makanya di sini memakai SSL dari cloudflare. Karena di sini masih bermasalah SSL-nya. Nah, kita coba akses domain yang digunakan. Oke, berhasil. Jalan. Kita cek. SSL juga aktif. Kita lihat. Nah, ini memakai SSL dari cloudflare. Oke. Berarti, koneksi ke server dan domain ini tidak ada masalah. Kita lanjut installasi WordPress seperti biasa. Kita lanjutkan install WordPress seperti biasa. Kita lanjutkan install WordPress. Username-nya admin. Masukkan password. Lalu, alamat email. install WordPress. Oke. Langsung selesai. Kita coba login. Masukkan username dan password. Apakah berhasil? Oke. Tidak ada masalah. Kadang kalau pakai cloudflare SSL-nya yang fleksibel. Ada yang bermasalah redirect berulang kali. Akhirnya tidak bisa terbuka halaman dashboard-nya. Oke. Sekarang kita uji WordPress-nya apakah normal. Oke. Halaman depan bisa dibuka. Kita buka Hello World-nya. Oke. Nah, di sini URL-nya masih pakai ID. Kita mau ubah menjadi judul di situ. Kita setting di WordPress. Setting. Permalinks. Postname. Oke. Lalu kita save change. Kita uji kembali. Kembali ke home. Klik judul postingan. Oke. Sudah berubah. Hello World. Berarti ini tidak ada masalah. Lalu kita uji kembali ke file folder. Apakah tidak ada masalah dengan permission file folder. Kita delete tema. Lalu klik OK. Oke. Ini file-nya bisa langsung. Temanya langsung bisa terhapus. Jadi harusnya install tema juga. Atau plugin tidak ada masalah. Pilih tema. Lalu install. Berhasil terinstall. Berhasil terinstall. Ini juga tidak ada masalah. Berarti WordPress-nya sudah beres. Sekarang kita kembali ke dashboard-nya. Di Dash Pass ID. Yang kita mau cek sekarang. Kita kembali ke server-nya. Website-nya sudah berjalan. Sekarang mau backup database misalnya. Atau export. Atau ada perubahan yang perlu dilakukan langsung di database. Misalnya butuh akses phpMyAdmin. Nah disini sudah tersedia phpMyAdmin-nya. Sekarang kita coba tes. Tes. Oke. Username-nya root. Lalu masukkan password. Oke. Ini bisa diakses dengan cepat. Buka nama database. Oke. Nah ini sudah bisa kita akses phpMyAdmin dan melakukan manajemen database. Nah ini sudah tidak ada masalah. Lalu kita ke file manager. Biasanya butuh perubahan-perubahan di file WordPress. Atau menambahkan file-file yang lain. Nah disini sudah tersedia file manajernya. Kita coba file manager. Oke. Ini simple saja file manajernya. File WordPress-nya tadi tersimpan di nama project-nya adalah blog. Di folder public. Nah. Disini kita coba membuat file baru. Di kanan atas ada new item. Kita mau buat file. Misalnya info.php. Sekalian kita mau menguji Pergantian versi php. Kita edit filenya. Kalau mau mengedit. Klik dulu nama file. Lalu klik edit. Untuk editor yang sederhana. Kita jalan masukkan perintah atau pemanggilan fungsi php info. Kita save. Oke ini sudah tersave. Lalu back. Oke. Kita back kembali. Sekarang di dash-nya. Untuk pergantian versi itu di web application. View web application-nya. Lalu ada setting. Nah. Yang terpakai sekarang ada versi 7.4. Kita coba. Slash info.php. Nah. Versi 7.4. Coba kita ubah ke versi 8.1. Misalnya. Save change. Update. Oke. Sudah diubah. Coba kita refresh. Langsung berubah. Sudah memakai php versi 8.1.3. Oke. Jadi seperti itu. Sudah tersedia file manager-nya. Bisa langsung membuat file dan edit juga. Yang lain yang dibutuhkan. Mau backup data misalnya. Kita mau download semua ini. Jadi kita sebaiknya compress dulu. Centang semuanya. Di bawah. Ada. Kita bisa compress pakai zip. Atau tar. Coba kita pakai zip saja. Oke. Kita tunggu. Sedang. Proses. Nah. Sudah selesai. Di compress. Tergantung seberapa banyak file dan besarnya. Ini ada 23 MB. Download. Di sebelah kanan ini ada icon download. Kita klik. Oke. Terdownload file-nya. Kita kembali ke dash. Nah. Seperti itu. Cara. Instalasi. WordPress. Di. Dash.pass.id. Software untuk manajemen server. Dengan. Dash.pass.id ini. Kita bisa manage. Beberapa server. Banyak server. Sekaligus dalam. Satu. Dashboard ini. Caranya juga. Cukup mudah. Tadi. Perseratannya. VPS-nya harus pakai Ubuntu. Disarankan pakai yang LTS. 200.4. Koneksinya ke server. Tadi. Username. Password. SSH. Masukkan itu. Kalau berhasil connect. Pass.id yang akan melakukan. Instalasi. Web server yang dibutuhkan. Setelahnya itu. Tinggal deploy. Web application. Pastikan. Domain sudah dihubungkan. Ke server. Sekian. Video kali ini. Sampai. Jumpa di. Video-video selanjutnya. Selamat. Mencoba. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati.